Bukan dunia ini yang digarap Nah kalau kita tahu demikian Tidak akan ngotot-ngotot Saya pernah ingat Syed Muhammad menghentikan Ketika partai masih tiga Partai masih tiga Dua Partai P3 PDI Rho Golkar Golongan Yang berasaskan Islam adalah P3 Iya Abu Yashid Muhammad pernah melihat Kampanye di Indonesia P3 Di Mekah komentar sama Santri-santri Orang Islam Indonesia Tidak bakal menang Sebabnya bohong Mengatakan P3 asasnya Dasarnya Islam Tapi kampanye ini lanang Campur ke Islam Tidak bakal menang Tidak bakal menang Orang bohong Bohongi Allah Asasnya Islam Tapi Perjuangan dari Islam Orang Rasulullah Partai saja Bebas kok Tidak partai Islam Kapan Rasulullah Ngeri partai Ketika Suluh Hudebiah Tahun delapan Hijrah Suluh Hudebiah Perjanjian Perjanjian Damai Selama 10 tahun Untuk Tidak saling serang Menerang Bebas Menembarkan Islam Bebas Bergaul Bergaul Antara umat Islam Dan umat kafir Dalam perjuangan Bergaul bebas Bukan Bebas Keluar masuk Ke negaranya Orang kafir Orang kafir Bebas Keluar masuk Ke negara Islam Terus Siapa yang ingin Bergabung Medinah Berarti Islam Silakan Yang bergabung Silakan Wong kafir Terbilas Jadi dua Ada yang bergabung Kewandidah Disponsori oleh Bani Bakar Ada yang bergabung Kewandidah Disponsori oleh Bani Kuzah Kufaruhum Wa muslimuhum Bergabung sama Medinah Dan diterima oleh Rasul Setelah itu Rasulullah Orang Bani Kuzah Itu banyak orang Ahli ekonomi Semua ahli ekonomi Bani Kuzah Baik Wong kafir Yang Islam Direkrut Rasulullah Untuk penasehat Ekonominya Rasul Rasul Nabi Dalam membentuk Pengelolaan negara Merekrut Orang kafir Menjadi penasehat Ekonomi Itu Perjalanan Rasulullah Sama Sejarah Kau tak ngerti Ada Saya Diangkat Di protes Sebelas Tak beres Itu hanya Emosi Bukan berjalankan Ilmu Jadi Orang kafir Semuanya Yang ahli ekonomi Diangkat oleh Rasulullah Sebagai penasehat Ekonomi Terus Rasulullah Mengangkat Mata-mata Dari orang kafir Buat kepentingan Islam Pernah Bisir bin Sufyan Bisir bin Sufyan Ini orang kafir Diangkat oleh Rasulullah Sebagai mata-mata Untuk kepentingan Islam Rasulullah Dalam perjuangan Tidak lepas Dari orang kafir Dalam perjuangan Tidak ada semboyan Kawan Abadi Atau teman Abadi Lawan Abadi Yang ada Kepentingan Abadi Dari siapa saja Kita boleh mengambil Maka Rasulullah Gop Mekah Dekengnya Untuk penyelamatan Diri Serat Zohir Adalah Pamandanya Abu Talib Dan Abbas bin Abdul Muttalib Orang kafir Sebagai Pendukung Rasulullah Sampai pelicin Hijrah Selamat Sukses Itu Abbas Abbas Sayyidina Abbas Bin Abdul Muttalib Masih kafir Abbas bin Abdul Muttalib Masih Islam Setelah tertawan Dalam perang badar Itu direkrut Rasulullah Ketika Berangkat Hijrah ke Medina Sembunyi-sembunyi Itu Rasulullah Mengambil Petunjuk jalan Dan Membawa Unta Untuk Pendaraan ke Medina Diserahkan oleh Orang kafir Abdullah bin Uraikid Karena bisa dipercaya Oleh Rasul Orang kafir Petunjuk jalan Muttalib Orang kafir Itu yang dilakukan Rasul Salah satu Pembantu rumah Tangan Rasul Orang Yahudi Sampai Rasulullah Kena sihir Karena Saking Uleti Orang Yahudi Untuk Bejuk Pembantu Rasul yang Yahudi Asal gak mau Tapi dibejuk Bejuk Diambil Bekas Sisirnya Rasulullah Di genyih Rasulullah itu Ini Rasulullah Bergabung Pada siapa saja Yang penting Kita ini Damai Damai Kalau kita Damai Soal akidah Urusan masing-masing orang Kalau kita damai Tenang ibadah Aman negara Kalau kita Siti-siti cari musuh Masya Allah Lebar Nah dari sini Kalau kita bisa melihat Demikian Caranya Baca Baca si roh Si rohnya Rasul Baca Si roh apa Saya dibaca Di Indonesia Ini dibak Ini orang si roh Dibak Meng disilingi Kosita Untuk penyegar Disilingi selawat Untuk Tomboboyok Pegel Ngajek Di barat Sejarah Sejarah Kok dianggap Bida Pokoknya Saya ingin Kita Kepengen Aman Belajar Sengitemenan Belajar Sengitemenan Dimana pendidikan Islam Pasti temen Tapi ada Yang belajar itu Dimulai Dari awal Sampai akhir Mau kita bukori Di wocor Sampai awal Sampai akhir Itu yang ada Di pesantren Mohon maaf Kalau di perpuluhan tinggi Saya gak ngerti Pembelajaran Hadis Pak Afif Dari Bukori awal Sampai akhir Dibaca semua Tidak Ya gak ngerti Tapi yang ada Kalau di pesantren Kiyai moco Kiyai moco Gak diterang Kiyai moco Istiwocoy Mergo Kaya Rasulullah Rubah Mubalahin Au amin Sama Ake wong Sing diulang Lui cerdas Lui mulang Yang penting Man samia makolati Fawaha Fadaha Kama samia Sopo Nadjarallahu Man samia makolati Ini apa hadisi Pokoknya Ngetan Wong Sing Muga-muga Dibikin Cerah Wajahnya Orang-orang Yang mendengar Pengendikanku Terus Diapal Disampai Apa Anani Gak ditambah Gak dikurangi Sampai Apa Masalah apa Wong Sing diulang Kadang lebih cerdas Mengartikan Daripada Sing Mulang Maka Kaya Tawadu Setelah Kaya Kaya Melok Mondok Ngaji Kaya Sampai Sampai Dimaknani Dijarno Isau Karepmu Gak Isau Karepmu Sebab Ngikut Pengendikankan Rasul Rubbamuballagin Awamin Sampai Akewong Sing diulang Lebih cerdas Daripada Sing Mulang Nah Disini Terjadi Di pesantren Kita Sampai Hatam Gak Leren Kaya Kita Sekecil Apapun Sebesar Apapun Diwocom Mulai Awal Sampai Akhir Setelah Itu Diberi Sanatnya Sampai Kada Rasulullah Ilmunya Legal Kabe Legal Apa Ilegal Nah Ini Pesantren Akhirnya Dengok Kenyataannya Yesufian Yesufian Jogo Lapa Dijogo Istim Gini Tidak Tidak Boleh Tengkar Masalah Sistem Ini Zaman Rasul Kan Ini Ada Wong Dijogo Wong Lio Seneng Dijogo Itu Pendek Dusani Gedi Ini Dikawal Kawal Malekat Tapi Karena Sistemnya Indonesia Ini Gak Popo Namun Kan Masalah Istilah Saja Kok Dimasalahkan Jadi Di Pesantren Ngata Kita Bergabung Enak Kita Bergabung Enak Merkopo Diriah Diriah Termasuk Nenek Moyang Duriah Keturunan Duriah Murid Duriah Pengikut Juga Duriah Wa Ayatullah Hum Anna Hamal Nah Duriah Tung Fil Fulkil Mas 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 Sebagai Tanda Kekuasaan Allah Bagi Mereka Mereka Yaitulah Ngangkat Duriah Dalam Perahu Nabi Nuh Sebagai Tanda Kekuasaan Allah Banjir Nabi Nuh Kan Banjir Merata Atau Mendunia Banjir Yang Mendunia Sehingga Nabi Nuh Disuruh Oleh Allah Nge Perahu Terus Konkon Gowo Singgelam Akhirnya Nenek Moyang Kita Diangkat Dalam Perahu Yang Diangkat Nenek Moyang Kita Mboten Duriah Di Mod Duriah Kita Di Dalam Perahu Padahal Yang Dimuat Dalam Perahu Pada Waktu itu Nenek Moyang Kita Maka Duriah Tidak Harus Keturunan Wattabadum Duriah Tuhum Ini Duriah Disini Menurut Tafsir Sowi Memasukkan Anak Murid Dan Sekaligus Guru Gurunya Juga Duriah Dari Murid Ini Akhirnya Bisa Bertemu Semua Diikuti Anak Turun Iman Diikuti Duriah Iman Anak Murid Iman Mati Derajat 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 Tanpa Ngurangi Ganjaran Dari Tidak Sufyan Tinggalan Seperti ini Setiap hari Ada orang Mocok Bismillah Disini Piro Ganjaran Bismillah Yang Mocok Satus Assalamualaikum 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 Kita Tidak 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 Apal Tapi Nyatanya Matinya Semua Fusnul Khotiman Kita Diangkat Oleh Nenek Moyang Kita Atau Nenek Moyang Kita Terangkat Oleh Kita Itulah Keistimulaan Umatikai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Makanya Al-Quran Mengatakan Al-Quran Apa Duruntikandani Apa Isini Kitab Nabi Ibrahim Kitab Nabi Musa Kitab Nabi Apa Isini Isini Wong Dusa Gak Isong Nilangi Dusani Wong Lio Wong Gala Ganjaran Kejau Sama Isini Kitab Nabi Dulu Jadi Kitab Nabi Dulu Niku Nik Nik Mati Ganuk Sholat Jenazah Wong Wong Pada Dusa Gaisong Ngilangi Dusan Melio Paling Ketemu Nabi Disolati Nabi 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 Ganjaran Kejau Nabi 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 dikata kita nyelati dikata kita nyelati dikata kita nyelati makanya petung langit, petung bumi dibagi telur untuk umatnya untuk umatnya nabi-nabi dulu mergopo, gak ada rempesan ini umatnya nabi-nabi ini ada rempesan sampai sholat ijen ditulis siji oleh sepuluh ini sholat jamaah ditulis pituli kurdino ping sepuluh, rong hatus petung puluh ini rempesan dan ini umatnya nabi-nabi Muhammad pokoknya yang penting mari kita lestarikan adat pesantren dan kita dukung dengan perkembangan-perkembangan yang ada lewat perguruan tinggi sebabnya jadilah kamu orang yang selalu bisa mengikuti perkembangan zaman tapi dengan catatan perkembangan harus kita ikuti tapi harus tahu yang benar dikatakan benar yang salah dikatakan salah HP ini perkembangan zaman sampai gak bisa mengikuti mungkin di tengah masyarakat sampai diapusi anak-anak sampai mengapusi HP sampai mengikuti nyetel buka tapi sing api ya dikatakan api sing elek dikatakan elek ini ku jenani kun ibn azaman ini alita soh mengatakan jadilah kamu yang paling bisa mengisi zaman yang paling baik maknanya yang ini kuau ikuti perkembangan zaman tapi harus dengan undang-undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati